Terdakwa kasus berita bohong atau hoaks soal COVID-19. M. Yunus Wahyudi. Difonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kamis 19 Agustus 2021. Insiden pemukulan terhadap hakim terjadi dalam pengadilan. Aktivis anti-masker Banyuwangi. M. Yunus memukul Ketua Hakim Hamozaru Waruwu usai membacakan fonis 3 tahun penjara atas kasus kekarantinaan kesehatan dan WUIT di PN Banyuwangi. Detik-detik pemukulan itu terjadi usai pembacaan putusan fonis persidangan. Yunus tiba-tiba saja berjalan dan kemudian meloncat ke meja untuk memukul Ketua Majelis Hakim. Yunus mencoba memukul Ketua Majelis Hakim sambil berteriak. Sejumlah peserta yang hadir dalam sidang panik. Sebagian berusaha melerai. Polisi yang bersiaga kemudian mengamankan Yunus. Kemudian, Yunus dikawal ketat polisi dan pengadilan Negeri Banyuwangi keluar sidang. Lepaskan. Lepaskan. Allahu Akbar. Teriak Yunus saat dibawa keluar ruangan sidang. Sejak sidang pembacaan fonis dimulai, Yunus tidak tampak memakai masker. Sesekali dia tersenyum kemudian diam duduk. Tidak ada yang mengetahui rencana Yunus melakukan aksi nekat melakukan penyerangan terhadap Majelis Hakim. Yunus menjadi terdakwa usai videonya beredar dan viral. Dia menyebut COVID-19 tidaklah nyata dan hanya rekayasa pemerintah setempat. Yunus juga diketahui terlibat aksi penjemputan paksa jenazah positif COVID-19 di salah satu rumah sakit di Banyuwangi. Oke sahabatku mungkin segitu dulu hal yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like videonya, dan jangan lupa komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.